Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Imam Al-Bukhari dikenal dunia sebagai penghafal 200 ribu lebih hadis sahih Nabi Muhammad. Namun belum banyak yang tahu bahwa Imam Bukhari pernah mengalami kebutaan di mata dan sembuh berkat doa ibu. Memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim serta dijuluki Al-Mugirah bin Bardisbah, sosok tersebut lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah. Ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mugirah yang merupakan seorang ulama ahli hadis. Tetapi, sejak Bukhari kecil ayahnya sudah meninggal dunia dan meninggalkan ilmu untuk sang anak. Mengutip dari berbagai buku sejarah Islam, Imam Bukhari pernah mengalami rasa sakit pada kedua matanya semasa kecil, bahkan hingga mengalami kebutaan. Demi kesembuhan putranya, Ibunda Imam Bukhari tidak berhenti berdoa. Dari pagi, siang, hingga malam ia melantunkan doa kepada Allah SWT dan mengadu tentang kebutaan anaknya. Hingga suatu malam, ketika Ibunda Bukhari tertidur lelap, ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim yang berkata padanya. Di dalam mimpinya, Nabi Ibrahim menuturkan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan putranya lantaran banyaknya tangisan atau doa yang ia lantunkan. Atas izin Allah, Imam Bukhari akhirnya dapat melihat, tidak mau menyianyikan rezeki Allah tersebut, sang Ibunda lantas berupaya keras mengajarkan putranya dengan mengelilingi negeri-negeri Islam guna mencari hadis-hadis Nabi dengan hafalan yang kuat. Berbekal tekad dan kesabarannya, Sahya Al-Bukhari lahir dan menjadi rujukan utama umat muslim. Buku-buku sejarah Islam lain menjelaskan bagaimana tingkat serta daya ingat Imam Bukhari sangatlah tinggi. Hingga ia mampu menghapal dengan sempurna bahkan sebatas satu kali melihat saja. Sementara Ibunda Al-Bukhari tidak hanya dikenal sebagai wanita salehah, ia pun memiliki karomah dan kemuliaan yang sangat tinggi. Demikianlah kisah singkat Imam Bukhari, semoga bisa menjadi tauladan dan bermanfaat untuk kita semua amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton!